Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup anda dan akan mengubah paradigma anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Untuk dapat memahami dafar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar pula, supaya kita dapat kekayaan yang luar biasa. Dan di tangan saudara dan saya ada Tanak dan Berit Karasa, Kitab Suci, yang telah memberikan ayat-ayat yang terserak, yang mempunyai banyak dan banyak hal yang luar biasa. Ya, sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Dan kita tinggal minta pimpinan roh Yahweh Elohim untuk menempatkan di posisi yang benar, ayat-ayat itu, sehingga kita dapat melihat the grand plan daripada Bapak Yahweh yang luar biasa untuk saudara dan saya. Sangat luar biasa dengan adanya kita di tahun 2024 ini, mendapatkan banyak fasilitas yang luar biasa yang Bapak Yahweh berikan buat saudara dan saya. Dan time travel adalah pengajaran melintasi waktu yang akan melengkapi saudara dan saya, penggali dafar Elohim memahami case by case, kasus per kasus, untuk membongkar roh-roh jahat jenis apa saja yang bersembunyi, yang menguasai manusia supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia lain hidup berkemenangan, terus meningkat dari kemuliaan menuju kemuliaan, sampai kita terangkat dari dalam rapture. Kita masuk di dalam time travel session yang ke-28, yaitu The Hacker, bahasa indonesianya itu pertas. Tapi bahasa inggrisnya lebih mantap ya, lebih cocok, yaitu Hacker. Nah, kemarin kita sudah bahas pada saat pembahasan Stairway to Shamayim, yaitu Tangga ke Shamayim, dijelaskan apa yang diperjuangkan oleh Yaakob. Apa yang diperjuangkan dengan sangat oleh Yaakob. dan itu termanifestasi sejak saat Yaakob ada di dalam kandungan ibunya. Itu sudah termanifestasi. Dan bergulat dengan kakaknya, dengan saudara kembarnya kalau saya boleh bilang. Saya bilang kakak karena keluar terlebih dahulu, saat itu dia bergulat dengan kuat. Bahkan saat masa kelahiran daripada janin-janin ini, bayi ini, si Yaakob memegang tumit daripada saudara kembarnya. Pegang tumitnya. Dan ini merupakan satu kode, dia betul-betul bergulat sampai titik penghabisan. Itu maksudnya. Dia tidak menyerah, dia tidak bakal pantang menyerah, dia tidak, maksudnya tidak, tidak bakal menyerah, begitu ya. Dia berusaha dengan sekuat tenaga. Dari alam spiritualnya, itu sudah ada, saudara. Bayangin. Untuk merebutkan, untuk memperjuangkan sesuatu. Sesuatu. Nah sesuatu itu apa? Dan kita bisa lihat dari pengajaran kemarin, dari Davar Elohim, yang dinyatakan bahwa dia mendapat kesempatan untuk mendapatkan hak atau legalitas menjadi yang pertama, yang sulung. Padahal dia kelahir, dilahirkan yang kedua. Tetapi dia mampu mengubah keadaan menjadi yang pertama. Dan kemudian setelah itu, dia menerima berkatnya dari ayahnya. Satu-satunya berkat yang sangat luar biasa. Satu-satunya. Dia melewati itu, dia ambil, dia perjuangkan, dia rebut, dan dia menang. Apa yang diperjuangkan oleh Yaakob? Ternyata adalah sistem berkat Elohim Yahweh. Ini yang diperjuangkan oleh Yaakob. Kita sudah cukup membahasnya, dan saya akan lanjutkan untuk pengertian yang lebih dalam hari ini. Sistem ini itu tercantum di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang dikatakan bahwa sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Seharusnya tidak binasa. should not perish. Melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Kata yang dipakai di sini adalah dunia, bukan G, atau bumi. Kita sedikit bahas kemarin. Dunia ini mengandung banyak kedalaman. G, itu hanya secara fisik daripada bentuk bumi saja. Geografis, geologi, dan sebagainya. Tetapi dunia itu mencakup banyak aspek. Dan termasuk sistem-sistemnya. Itu penggunaan kata kosmos. Penggunaan kata kosmos. Nah, inilah yang sebetulnya difokuskan oleh Yaakob, diperjuangkan oleh Yaakob. mengenai kosmos ini. Kita akan melihat. Kita akan melihat. Yaitu sistem. Kosmos itu berbicara mengenai sistem. Kita akan awali dari yang terjadi saat penciptaan. Pada saat penciptaan, Elohim Yahweh, maksud saya bukan penciptaan dari nol ya, tapi pembenahan kalau saya boleh bilang ya. Karena ada satu peristiwa di mana bumi ini kacau balau. yang tak berbentuk. Jadi ini pembenahan sebetulnya. Dan disinilah titik atau gambaran sistem itu sudah ada. Yaitu sistem alam roh dan sistem alam fisik. Itu sudah muncul, sudah nampak disini. Kita bisa baca di dalam kejadian 2 ayat yang ke-7. Silahkan, Brother Eno. Kejadian 2 ayat 7. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, terima kasih. Saudara kalau lihat, di dalam kejadian fasal pertama, itu adalah cara Bapak Yahweh membuat sistem alam fisik. Dan kemudian tidak sampai di sana, dia teruskan di dalam kejadian 2 dengan membentuk manusia yang asalnya dari sistem alam fisik, yaitu debu tanah. Dan digabungkan dengan hembusan nafas kehidupan. Nafas kehidupan ini adalah sistem alam roh. Kenapa? Yahweh itu roh. Inilah kombinasinya. jadi ada dua sistem. Sistem alam fisik dan sistem alam roh. Kemudian kita bisa lihat di dalam kejadian 2 ayat 19. Silakan, Brother Eno. Kejadian 2 ayat 19. Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara. Dia, Yahweh, membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana Adam menamainya. dan apapun nama yang diberikan Adam kepada tiap-tiap makhluk hidup, begitulah nanti nama makhluk itu. Ya, terima kasih. Kalau sudah melihat, ada tertulis di sini bahwa dia, yaitu Yahweh, membawanya kepada Adam. Yahweh itu di dalam sistem alam supernatural, alam roh. Sedangkan Adam itu ada di dalam alam fisik dan juga ada rohnya juga. Jadi ada dua, dua sistem yang menyatu, yang bersentuhan satu sama lain. Ya, ini surah bisa melihatnya seperti itu. Dan kemudian, alas surah lihat bahwa ada sistem alam fisik dan juga ada sistem alam roh dan kita lihat sistem alam fisik yaitu di dalam kejadian 8 ayat 22. Silahkan, selama bumi ini ada tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Saya perhatikan, peristiwa ini terjadi setelah air bah yang sangat luar biasa. Dan Elohim, Yahweh mengatakan, selama bumi ini ada, selama bumi ini ada, sampai kapan? sampai akhir dari kerajaan seribu tahun, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan siang dan malam. Ini berbicara soal sistem. Sistem itu terus bergulir sampai nanti bumi ini tidak ada, yaitu saat setelah kerajaan seribu tahun itu berakhir. ini sistem. Kemudian kita lihat beberapa ayat lagi. Di dalam Matius 5 ayat 45. Silahkan berhenti. Matius 5 45 Supaya kamu dapat menjadi anak-anak bapamu yang disyamayim. Sebab dia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, terima kasih. Soal bisa melihat bahwa Yahweh menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Jadi, matahari itu bukan hanya untuk orang baik saja, tidak, tetapi untuk dua-duanya. Dan juga Yahweh menurunkan hujan buat orang benar dan orang yang tidak benar. ini berbicara sistem. Ini berbicara mengenai sistem. Ini ada yang bertanya di foto pohon tinggi itu kayak signal 5G, 5GK. Ini foto yang sebelah kiri. Ini dari foto city of Los Angeles. dari kota Los Angeles dan California itu mempunyai simbol pohon itu adalah pohon palem. Pohon palem. Jadi, dalam gambar ini ada tiga pohon palem ini bukan soal menara 5G. 5G maksud saya. 5G. Bukan. Karena memang California itu punya pohon simbolnya itu adalah pohon simbolnya adalah pohon palem. Seperti itu. Kalau untuk Arizona simbolnya itu kaktus. Jadi, setiap state itu punya setiap negara bagian punya simbol-simbol tertentu. Ya, begitu. Ya, jadi ini adalah sistem yang diciptakan oleh Bapak Yahweh. untuk seluruh umat manusia. Tidak peduli jahat, tidak peduli baik, tidak peduli benar, ataupun tidak benar, ya, itu kerja sistem itu. Jadi, bukan hanya untuk khusus sebagian orang saja atau suku bangsa tertentu sistem itu bekerja. Tidak. Tapi, sistem daripada Bapak Yahweh yaitu sistem alam fisik dan sistem alam supernatural, alam roh, seharusnya bilang ya, lebih baik pakai alam roh, itu untuk global. Ya, untuk semuanya, untuk global. Dan, kita sudah di dalam posisi dunia yang jatuh, tetap sebetulnya kasih Bapak Yahweh itu tetap ya, dalam hal ini. Yang kemudian, yang kita bisa lihat, ini juga merupakan sistem. Hosea 8, ayat yang ke-7. Silahkan berhati-hati. Hosea 8, ayat 7. Sebab mereka telah menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Iya. Terima kasih. Jadi, ada sistem alam fisik, ada sistem alam roh. Siapa yang menabur angin, akan menuai badai. Ya. Dan, kalau sudah tahu, ada satu peristiwa, sekitar 11 bulan yang lalu, ya, hampir satu tahun, yaitu Oktober 7. Di mana mereka-mereka pembenci Israel menabur angin, dan kemudian, tidak lama kemudian, mereka menuai badai. Ya, badainya apa? Soalnya bisa lihat, hancur. Itu yang namanya Gaza. Hancur. banyak daerah yang dipom terus, habis rata tanah. Ya, mereka harus mengungsi, mereka harus pindah tempat. Ya, karena mereka menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Ya, mereka sedang terus menuai badai. Ini juga merupakan sistem. Kemudian, di dalam Masmur 126 ayat 5 dan 6, yang menjadi ayat favorit kita semua. Ya, Masmur 126 ayat 5 dan 6. Silahkan, berhenti. Masmur 126 ayat 5. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. 6, sesungguhnya, orang yang berjalan dan menangis sambil membawa benih yang berharga untuk ditabur, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, sebenarnya ya. So, bisa memperhatikan ini juga merupakan sistem. Ya, menabur akan menuai. Itu sistem. Kita sekarang menabur. Ya, selagi ada waktu dan satu kali nanti kita akan menuai. Ya, menuai daripada reward-reward yang telah disediakan oleh Adonai Yeshuah Hamasyah buat saudara-saudara dan saya. Ya, bisa lihat ini ayatnya. Ada banyak ya, sistem ini bekerja. Nah, original sistem daripada Elohim Yahweh, ya, ini originalnya sebelum kejatuhan, kita bisa lihat hanya di dalam sedikit fasal saja. Yaitu di dalam kejadian 1 ayat 30, kita bisa lihat di sana. Silahkan beraturan. Kejadian 1 ayat 30, namun untuk segala binatang liar di darat, untuk segala burung di udara, dan untuk segala yang merayap di bumi, yang memiliki nafas hidup, aku telah memberikan segala tumbuhan hijau sebagai makanannya, dan jadilah demikian. Ya, terima kasih. Saya bisa memperhatikan bahwa originalnya, ini di dalam dunia hewan, dunia binatang, ya, segala binatang liar di darat, ya, segala burung di udara, segala yang merayap di bumi, yang memiliki nafas hidup, diberikan tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanannya. Ini adalah sistem, kalau kita lihat, ya, saat itu tidak ada yang saling memangsa satu sama lain, tidak ada. Baik singa, macan, serigala, apapun namanya, makan dari tumbuh-tumbuhan hijau. Ini original sistemnya Elohim Yahweh. Kemudian, terjadi yang namanya the hacker itu datang. Ya, the hacker itu datang. Ya, untuk meng-hack sistem yang sudah baik, yang sudah bagus, yang diberkati oleh Elohim Yahweh. Dan hacker ini masuk, yaitu di dalam kejadian 3, 4, sampai 5. Silahkan, bergerak. Kejadian 3, 4. Namun ular, yaitu nakash, itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati. Lima, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Ya, terima kasih. Saya bisa melihat, hacker itu masuk, dia mau ambil, dia mau rebut sistemnya. Ya, dia mau rebut sistemnya. Karena dengan merebut sistem, maka dia akan mendapatkan banyak hal. jadi kuncinya itu diambil dan manusia saat itu dia menyerahkan kunci itu kepada si hacker ini, si nakash, yaitu satan, malekat-malekat yang jatuh. Dibuka kodenya, akhirnya kena hack, hacker, ya kena hacker. Ya, sistemnya berganti setelah itu. Nah, dulu originalnya itu sistemnya adalah harmonis, semuanya harmonis. Singa tidak makan kijang dan sebagainya, ya, tidak saling memburu, semuanya mendapatkan kecukupan, makan dari tanaman tumbuh-tumbuhan hijau, ya, semuanya dalam bentuk yang harmonis. Tetapi untuk hari ini mereka saling memangsa ya, jadi hijang-hijangnya dimakan oleh singa ya, penumpahan darah itu yang terjadi di hari ini. Ini sistemnya hari ini. Dan kemudian untuk masa yang akan datang Elohim Yahweh sudah menubuatkan yaitu akan adanya perubahan sistem lagi. Ya, akan terjadi perubahan sistem lagi. Nanti kita akan lihat ayatnya yaitu di dalam Yesaya. Di dalam kitab Yesaya. Itu ada tercatat Yesaya 65, ada beberapa tempat mencatat hal seperti ini mengenai kerajaan seribu tahun. Kita akan masuk yaitu di dalam siapakah penguasa dunia kosmos ini. Dunia ini adalah kosmos, kita sudah lihat dari leksikan Yunaninya dari Yohanes 3.16 demikian mengasih dunia ini. Pertanyaannya adalah siapakah penguasa dunia kosmos ini? Jadi jawabannya adalah Satan, Pak. Pak Yahweh. Pak Yahweh. Pak Yahweh. Pak Yahweh. Oke. Satan. Satan. Oke. Satan, Pak. Satan. Tiga laku. Oke. Bapak Yahweh tapi di hacker. Bapak Yahweh tapi di hacker. Satan, Pak. Iya, benar. Bapak Yahweh atau Satan? Nah, ya. Satan, Pak. Satu, Satan, Pak. Di Yohanes, Pak Yosef itu sudah serahkan di bawah tangan Satan. Jadi sudah jatuh ke tangan Satan. Oh, sorry. Sorry, sorry. Saya ketutup. Bentar. Ya, pertanyaannya adalah siapakah penguasa dunia kosmos ini? Itu pertanyaannya. Penguasa dunia kosmos. Nah, ini jawabannya karena kita sudah melihat seperti yang saya jelaskan di atas kita sudah lihat lengkap dari Tanak dan Beritka Dasar. kita sudah mendapatkan selengkap dafar Elohim dari yang bercerita yang mengkisahkan yang menuliskan yang menginformasikan dari sejak penciptaan sampai Yerusalem yang baru. Ya, kita dapat itu ada di tangan Saudara dan saya Tanak dan Beritka Dasar. Karena itu jawabannya adalah lihat fasenya. ya, lihat fasenya. Ya, kita mesti lihat fase-fasenya. Nah, fasenya ini apa saja. Ya, fasenya apa saja. Saya dapat 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya. kalau 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Kita lihat fase-fasenya terlebih dahulu. Ya, fasenya ada tiga. Ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama itu duration-nya itu dari saat kejatuhan Adam dan Hawa, sampai kematian Yeshua Hamasyah. Fase kedua adalah sejak dari kematian Yeshua Hamasyah sampai ya, kedatangan Yeshua Hamasyah beserta dengan orang-orang kudusnya Perang Armageddon. Fase ketiga adalah sejak pemerintahan Yeshua Hamasyah yaitu sejak Perang Armageddon sampai Perang Gok dan Magog. Itu fase ketiga. Ya, sudah bisa lihat ada tiga fase. Fase pertama itu sangat jelas dikuasai oleh Satan. Ya, dikuasai oleh Satan. Ini fase pertama, saudara. Nah, karena itu kita bisa lihat beberapa ayat. Yang pertama, di dalam kejadian 6 ayat 1 dan 2 dan 4. Hari ini salah tulis. 1, 2 dan 4. Saya betulkan ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Di dalam kejadian 6 ayat 1, 2 dan 4. Silakan, Brother Eno. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia di muka bumi mulai bertambah banyak dan anak-anak perempuan telah lahir bagi mereka, 2. Lalu anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik, maka mereka itu dipilih dan dijadikan istri. 4. Pada waktu itu para raksasa atau Nefilim telah ada di bumi. Juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, maka lahirlah bagi mereka anak-anak yang menjadi orang-orang perkasa dan ternama. Ya, terima kasih. Saya perhatikan ini terjadi di fase yang pertama. Karena setelah ini terjadi peristiwa airbah. Jadi ini di antara seribu tahun pertama dan seribu tahun kedua sejak kejatuhan Adam dan Hawa. inilah fase pertama. Karena itu setan seenaknya sendiri. Roh jahat seenaknya sendiri. Mereka menghamili perempuan-perempuan dan perempuan-perempuan manusiawi melahirkan Nefilim. Ya, the fallen one. Ya, raksasa-raksasa itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. The giants. Ya, ini terjadi di fase pertama. Karena setan menguasai. Kemudian, di dalam kejadian 18 ayat 20-21. Silahkan beritahu. Kejadian 18 ayat 20. Maka Yahweh berfirman, bentapa banyaknya kelukesah terhadap Sodom dan Gomorrah dan dosa mereka sudah terlampau berat. 21. Aku akan turun dan melihat apakah benar mereka telah melakukan semuanya seperti kelukesah orang yang masuk kepadaku. Jika tidak, maka aku pun mengetahuinya. Ya, terima kasih. Rasulullah perhatikan yang saya beli warna kuning itu dikatakan bahwa aku akan turun dan melihat. Aku ini mewakili kata Yahweh. Tunggu dulu. Mengapa Yahweh tidak bisa lihat dari Syamayim? Mengapa dia harus menulis seperti ini? Aku akan turun dan melihat apakah Yahweh tidak mampu untuk melihat situasi Sodom dan Gomorrah saat itu. Ternyata juga ada satu peristiwa yang hampir sama yaitu di dalam kejadian 11 ayat 5. Silahkan kejadian 11 ayat 5. Turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah dibangun oleh anak-anak manusia. Ya. Sudah bisa lihat. Karena fase ini, di fase pertama ini dunia, penguasa dunia adalah malekat-malekat yang jatuh. Si satan. karena itu Yahweh berserta dengan dua malekatnya dia turun dan itu menemui Avram saat itu. Peristiwa Sodom dan Gomorrah untuk dapat menyaksikan sendiri, untuk dapat melihat. Jadi ada waktu, ada pergerakan dari Yahweh untuk turun ke bumi ini. untuk melihat kondisi yang ada saat itu. Karena bumi ini dikuasai oleh satan. Itu fase yang pertama. Kemudian, di dalam kejadian 32 ayat 1 dan 2. Silakan. Kejadian 32 ayat 1. Ya'kuf meneruskan perjalanannya dan malekat-malekat Elohim bertemu dengannya. Dua, ketika ia melihat mereka, berkatalah Ya'kuf, inilah perkeman Elohim. Maka ia menyebut nama tempat itu Mahanaim. Ya, terima kasih. So, bisa lihat, di dalam ayat ini dikatakan bahwa saat Ya'kuf meneruskan perjalanannya dan dia sedang dalam perjalanan menuju tanah-kanaan, di satu tempat yang namanya Mahanaim, yang dia sebut nama Mahanaim, karena dia melihat perkemahan malekat-malekat Elohim. Jadi, malekat-malekat Elohim itu berpatroli, saudara. Ceritanya begitu. Ya, kelihatan di situ. Dia bisa melihat ada sekumpulan malekat-malekat Elohim. Perkemahan Elohim. Dan peristiwa ini terjadi setelah airbah. Dimana kita tahu bahwa di dalam peristiwa airbah, sebelumnya ada peristiwa raksaksa-raksaksa. Saat Yaakob ada raksaksa juga. Karena kita tahu nanti Israel akan melahirkan Dawit. Ya, keturunan sekian ratus generasi, sekian ratus kemudian. Dan Dawit melawan Goliat, Nefilim. tetapi tidak sebanyak yang terjadi sebelum masa airbah. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan malekat-malekat Elohim itu turun dari Syamayim. Ini malekat-malekat yang setia kepada Bapak Yahweh untuk membasmi, membelenggu malekat-malekat yang kelewat batas. Ya, mereka akan dibelenggu. Mungkin kalau kita lihat loh, memangnya Elohim Yahweh tidak mampu dengan firmannya. Ternyata tidak begitu caranya, saudara. Kan bisa saja kalau Elohim Yahweh mengatakan semua malekat yang kelewat batas, malekat-malekat yang jatuh, masuk semua dalam penjara. Masuk tidak? Masuk, saudara. otomatiknya bisa masuk, tapi tidak begitu, saudara. Yang ternyata yang nyata-nyatanya adalah Elohim Yahweh tetap ada di Syamayim yang diutus malekat-malekatnya untuk patroli, untuk membersihkan alam spiritualnya saat itu. Bahkan di Masmur juga dikatakan bahwa malekat-malekat Yahweh berkemah di sekeliling orang-orang benar. Saya bisa lihat? Ini berbicara mengenai sistem, saudara. Sistem alam supernatural yang dibenahi oleh Elohim Yahweh. Memang saat itu penguasa setan menguasai di fase yang pertama itu. Tapi Elohim Yahweh juga tidak tinggal diam, saudara. Lainek tinggal diam ya kalau dia tinggal diam ya hancur dunia ini, saudara. Elohim Yahweh tidak tinggal diam. Jadi dia juga bergerak walaupun dia tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh setan saat itu di fase yang pertama. Dia bergerak dengan apa? Dia kirimkan malekat-malekatnya. Dia kasih otoritas siapa-siapa yang berani ya menghamili manusia-manusia perempuan-perempuan kambing saja belenggu. Saudara tahu belenggunya dimana? Saya yakin saudara sudah memahami. Dimana belenggunya saudara? di gua-gua di gua-gua, Mbak. Dimana? di gua-gua. di gua-gua. Sungai Efrat. Ya, sungai Efrat salah satunya itu ada di sana. Di belenggu di sana. Mereka tempatnya lubang tanpa alas ditaruh di dalam gua-gua. Belenggu-belenggu. Jadi ini cara kerja Bapak Yahweh di dalam alam supernatural untuk membersihkan sistemnya ini. Ya, kemudian di dalam Daniel 10 ayat 12, 13, dan 20 kita bisa melihat juga bahwa setan itu menguasai sebelum ya, sebelum kematian Yeshua ini ya, kita bicara sebelum kematian Yeshua betul-betul menguasai dunia. Daniel 10, 12, 13, 20. Silahkan, Daniel 10, ayat 12. Kemudian ia berkata kepadaku, Janganlah takut Daniel, sebab sejak hari pertama engkau menetapkan hatimu untuk mengerti dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Elohimu, perkataanmu telah didengar. Sekarang aku datang karena perkataanmu itu. 13. Penguasa kerajaan Persia sedang berdiri menentang aku selama 21 hari namun lihatlah Mikael salah seorang dari pemimpin terkemuka datang menolong aku sebab aku ditinggalkan seorang diri di sana bersama dengan Raja-Raja Persia 20B sekarang aku harus kembali untuk berperang melawan penguasa Persia kemudian ketika aku keluar maka tampaklah penguasa Yunani itu akan datang. makasih soal bisa melihat apa yang dikisahkan di dalam Daniel 10 ayat 12 13 20 ini dan 20B ini itu merupakan sistem alam supernatural sistem alam roh yang dimana saat itu Gabriel terang melawan Raja-Raja Persia dibantu oleh Mikael dan kemudian setelah itu dia juga akan dihadang dengan penguasa Yunani ini alam supernatural saudara sistem yang dihack ya dikuasai oleh roh-roh jahat kalau saudara lihat penguasa Yunani ini itu menguasai impactnya itu sampai detik ini saudara betul kan sampai detik ini impact dengan orang tidak mau melepas nama Yunani itu padahal sudah mengenal sudah tahu bahwa nama itu tidak bisa diganti-ganti bahwa nama sang juruselamat adalah Yeshua dari Ibrani tapi toh mereka tetap menggunakan nama Yunani belum lagi nanti ada penguasa Arab bisa lihat ini Arab masih jauh saudara jadi tidak muncul penguasa Arab disini yang ada adalah penguasa Persia dan penguasa Yunani penguasa Persia kalau saudara lihat penguasa Persia apa yang dilakukan oleh Raja-Raja Persia ini dalam tanda kutub ini adalah roh-roh jahat Raja-Raja Persia untuk menghalang-halangi pergerakan Mesianik apa yang dilakukan oleh penguasa Persia saudara kira-kira bisa memberi jawaban apa yang dilakukan peristiwa apa peristiwa apa saya ingin tahu apa sepak terjangnya penguasa Persia oh peristiwa waktu zamannya Esther iya terima kasih terima kasih jaman peristiwa saat Hadassah menjadi ratu yaitu namanya Esther disitu penguasa Persia melalui satu orang yang namanya Haman berikhtiar berikhtiar untuk membinasakan seluruh Israel soal bisa lihat itu perang saudara ya dan kemudian tidak berhasil muncullah penguasa baru ya yaitu setannya Yunani muncul ya dan kita sudah lihat di dalam pembahasan 2300 pagi dan petang siapa yang belum bisa ke sana kita lihat di sana ada yang namanya Antiochus Epivenes yang keempat itu dipakai oleh penguasa Yunani untuk menghancurkan menajiskan baik suci ini sistem yang dihack sistemnya Bapak Yahweh karena saat itu sudah ada baik Elohim yang didirikan kembali oleh Nehemiah saya bisa lihat ini alam supernatural ini kosmosnya ini dikuasai oleh setan-setan ini kemudian Yeshua pun Yeshua pun itu mengakui ya mana peristiwanya yaitu di dalam Matius 4 8-10 silahkan Matius 4 ayat 8 sekali lagi si satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya 9 dan dia berkata kepadanya aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku 10 kemudian Yeshua berkata kepadanya enyalahai setan sebab telah tertulis engkau harus menyembahi Yahweh Elohimu dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah ya terima kasih selalu perhatikan ya setan ini saat dimana Yeshua setelah berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan ya dan pencobaan ini terjadi di salah satu pencobaan dari tiga pencobaan terjadi yang hal ini yaitu bahwa setan membawa Yeshua ke gunung yang tinggi dan menunjukkan kemuliaan dunia dan kerajaan-kerajaannya dan dia mengatakan aku berikan semuanya ini kepadamu dan Yeshua tidak menyangkal Yeshua tidak ngomong eh tunggu dulu statementmu salah satan tidak 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 ngomong begitu Yeshua tidak ngomong eh enak saja aku pencipta kamu yang diciptakan kok enak enak saja kamu berkata ini milikmu semua oh Yeshua tidak mengatakan demikian berarti Yeshua mengakui hak di dalam fase pertama itu ada di dalam tangan satan satan enak ngomong aku berikan semua ini kepadamu dia yang punya saya bisa lihat penguasa kosmos saat itu adalah satan dan Yeshua mengambil di satu sisi yang lainnya yaitu karena satan berkata jika engkau sembah sujud kepadaku tak berikan ini semua Yeshua berkata oh tunggu dulu ya ada tertulis engkau harus menyembah Yahweh Elohimu ya tapi untuk masalah apa yang diklaim oleh satan Yeshua tidak ngutik ngutik saudara memang di tangannya setan kita bisa lihat sistem itu dikuasai setan ya jadi kita dapat memaham kemudian masa transisi dari fase pertama ke fase yang kedua kita lihat ya fase pertama itu adalah sejak kejatuhan Adam dan Nawa sampai kematian Yeshua dan fase kedua adalah sejak kematian Yeshua sampai nanti kedatangannya yang kedua kali di fase transisi ini Yeshua itu mengatakan statement statementnya ya mengatakan firmannya yaitu di dalam Matthew 28 ayat 18 dan ini terjadi setelah kebangkitan Yeshua setelah kebangkitan Yeshua Matthew 28 ayat 18 dan Wahyu 1 ayat 17 dan 18 silahkan berheterin waktu dibaca terima kasih Matthew 28 ayat 18 dan seraya mendekat Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata segala otoritas di Syamaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku Wahyu 1 ayat 17 dan ketika aku melihatnya aku jatuh pada kakinya seperti orang mati dan dia meletakkan tangan kanannya atasku seraya berkata kepadaku jangan takut aku yang pertama dan yang terakhir 18 dan yang hidup dan aku yaitu Yeshua pernah menjadi yang mati tetapi lihatlah akulah Yeshua yang hidup sampai selama-lamanya amin dan aku memegang kunci alam maut dan kematian ya haleluya bisa lihat ini adalah firman Yeshua setelah kebangkitannya dan kalau kita lihat di fase kedua ini penguasanya siapa penguasanya siapa kalau fase pertama penguasanya setan bagaimana dengan fase kedua Yeshua 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 iya Ruah Yahweh Pak Ruah Yahweh penguasanya penguasanya nah sekarang kalau penguasanya gitu kok santet masih ada masih setan pak penguasanya pak kan kok masih ada saya bisa lihat dukun-dukun yang masih kaya raya itu saya bisa lihat bagi yang yang buta tapi kalau kita yang tahu kita menggunakan kuasa Yeshua nah pertanyaannya adalah siapakah penguasa di fase kedua itu poinnya disana kalau fase pertama jelas-jelas sudah kelihatan disana harus ada mahanain malekat-malekat yang berpatroli disana juga Elohim Yahweh turun ke dunia melihat situasi disana juga malekat-malekat Yahweh berkemah di sekeliling orang benar Yeshua pun mengakuinya saya bisa lihat bagaimana dengan fase kedua fase kedua ini sampai hari ini siapa penguasanya penguasa tertinggi tetap Yeshua tapi setan masih ada penguasa juga dan itu pilihan pak nah kalau fase pertama memang Elohim Yahweh menciptakan langit dan bumi dia adalah penguasa tunggal saudara tapi ini adalah penguasa kosmos kita harus tahu ini penguasa kosmos penguasa sistem kosmosnya itu nah ini jawabannya disini saudara Yeshua memulai dengan Matthew 28 18 segala otoritas otoritas di sorga di syamayin dan di bumi sudah diberikan kepada ku kepada Yeshua betul jadi otoritasnya diberikan kepada Yeshua tapi masalahnya adalah berapa pasukannya Yeshua di bumi saat itu berapa jumlahnya masih sedikit pak sangat sedikit saya bisa lihat sangat sedikit yang lebih banyak siapa pasukannya setan betul kan pasukannya Yeshua saat itu saat dia ngomong seperti ini paling-paling gak lebih dari 500 orang saudara bisa lihat karena itu di fase kedua ini adalah kingdom of Yahweh itu expanding expand so bisa lihat melebar dari yang kecil menjadi luas itu fase kedua ya ini fase yang kedua saya tanya bagaimana pak nanti jawabannya ya nanti nanti saya akan lihat jawabannya tapi lihat pergerakan di fase kedua ini adalah manusia-manusia Elohim itu expanding pergerak saya bisa lihat ya terjadinya setelah pelipat gandaannya luar biasa saat setelah syafuat setelah pencurahan Ruah Yahweh Elohim langsung 3000 bertobat saya bisa lihat setelah itu menyebar expanding luar biasa ya terus berlipat kali ganda dan itu menggenapi membuatan hari kelima ya itu apa hari kelima burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut itulah hari kelima expanding the kingdom ya meluas kemana-mana ini fase 2 ya kemudian transisi lagi dari fase 2 ke fase 3 apa transisinya sudah tahu ya itu kita sudah sering dengar 42 bulan Wahyu 13 ayat 4 dan 5 silahkan berterima Wahyu 13 maka mereka menyembah naga yang telah memberikan kekuasaan kepada binatang itu mereka juga menyembah binatang itu dengan berkata siapakah yang serupa binatang ini siapakah yang mampu berperang melawan dia 5 kepadanya diberikan sebuah mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujatan dan kepadanya diberikan kuasa untuk terus melakukannya selama 42 bulan ya terima kasih jadi ini transisi fase 2 ke fase 3 kita tahu fase 2 adalah expanding ya kingdom of Yahweh itu expand meluas melebar membengkak untuk masuk ke fase 3 ya fase kerajaan seribu tahun ternyata ada fase kecil yaitu fase transisi yang lamanya 42 bulan ya disini setan berkuasa lagi sepenuhnya sepenuhnya sistemnya yaitu sistem anti hamasyib sepenuhnya tapi masanya tidak lama hanya 3 3,5 tahun 42 bulan dibanding dengan masanya dia sebelumnya yaitu 4.000 tahun yang ini cuma 3,5 tahun saja dan kemudian masuklah di fase yang ketiga ya di fase ketiga ini total control yaitu kingdom of Yeshua total control setannya dimana saudara tahu kisahnya dia ada di belenggu di belenggu selama berapa lama seribu tahun ya di lubang tanpa alas bottomless pit jadi di fase ketiga sistem bumi kosmos ini total control ada di tangan Yeshua the kingdom of Yeshua ya nah ayatnya kita bisa lihat di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 dan Yesaya 65 ayat 25 silahkan berhenti Yesaya 11 ayat 6 dan sigal akan hidup bersama domba dan macan tutul akan berbaring bersama anak kambing dan anak lempu dan singa muda dan anak domba akan tinggal bersama sama dan seorang anak kecil akan mengiring mereka 7 lempu dan beruang akan makan bersama sama anak anak mereka akan berbaring bersama sama dan singa akan makan jerami seperti lembu 8 dan anak yang menyusu akan bermain di atas lubang ular tedung dan anak yang cerai susu akan meletakkan tangannya di atas liang ular beludak 9 mereka ataupun yang merusak di seluruh gunung kudusku sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Yahweh seperti air yang menutupi laut Yesaya 65 ayat 25 serigala dan anak domba akan makan bersama sama dan singa akan makan jerami seperti lembu dan debu menjadi makanan ular mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun membuat kehancuran di semua gunung kekudusanku Yahweh berfirman Haleluya terima kasih saya bisa lihat akan ada masanya tidak lama lagi fase ketiga ini akan dimasuki dan disini dijelaskan melalui Nabi Yesaya Nabi Yesaya itu kalau tidak salah sekitar antara 2700 sampai 2800 tahun yang lalu kalau dihitung sekitar dari sekitar hari ini sudah menuliskan akan adanya fase yang ketiga ini dimana lembu dan beruang serigala dan anak domba makan bareng-bareng yang dimakan jerami ini tidak ada ceritanya kalau hari ini 2024 beruang makan jerami sakit perut itu nama ceritanya ini akan terjadi di fase yang ketiga kita bisa lihat fase-fasanya jadi siapakah penguasa kosmos itu ada tiga fase fase 1 fase 2 fase 3 kita akan lihat yang sedikit lebih detail yaitu masa kerja the hacker masa kerja the hacker itu ingat kita sekarang ada di fase yang kedua dan saya di atas sudah menjelaskan kingdom of yahweh expanding melebar meluas akan tetapi yang disebut sebagai masa kerja the hacker itu dari sini saudara dari sejak kejatuhan adam dan hawa sampai perang armageddon kedatangan yeshua hamashi yang kedua inilah masa kerja the hacker untuk fase pertama dia jauh lebih leluasa tidak ada yang namanya persaingan dagang kompetitor ya kan tidak ada yang menguasai total akan tetapi di fase kedua the hacker ini mendapat challenge mendapat tantangan mendapat peperangan the hacker ini di fase yang kedua di fase pertama dia seenaknya sendiri tapi di fase yang kedua dia tidak bisa lagi karena apa karena perkataan yeshua kepadaku telah diberikan otoritas di syamayim dan di bumi dan otoritas itu diberikan kepada manusia manusia elohim tergantung manusia elohimnya mau expanding atau tidak begitu saya bisa lihat tapi tetap sudah mendapat challenge the hacker jadi di fase kedua ini ada dua kubu ya ada dua kubu dan itu memang terbukti di satu sisi sungguh-sungguh cari Bapak Yahweh dalam Yesua Hamasyah di satu sisi tetangga main dukun kan berarti ada dua sisi saudara kita harus paham ingat kita akan fokus di fase yang kedua karena kita masih di sini saudara kita harus paham yang satu ini yaitu sistem alam fisik dan sistem alam alam roh kita sudah lihat di atas ayatnya bahwa ini bersentuhan satu sama lain bersentuhan sistem alam fisik dan sistem alam roh ini nah kita akan baca dari peristiwa Yaakov kita lanjutkan di dalam kejadian 30 ayat 26 sampai 43 ya silahkan bergerak kejadian 30 ayat 26 berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang demi mereka selama ini aku bekerja padamu dan biarkanlah aku pergi karena engkau sendiri tahu pekerjaan yang telah aku kerjakan bagimu 27 dan laban berkata kepadanya seandainya aku beroleh kemurahan di matamu sebab telah nyata bagiku bahwa aku diberkati Yahweh karena kamu 28 laban berkata pula sebutkanlah berapa upamu yang harus kubayar maka aku akan memberikannya 29 jawab Yaakub kepadanya engkau sendiri tahu apa yang telah aku kerjakan bagimu dan apa yang terjadi dengan ternakmu yang ku jaga 30 sebab harta milikmu hanya sedikit pada waktu saat aku datang tetapi sekarang telah bertambah banyak telah bertambah menjadi berlimpah dan Yahweh telah memberkatimu karena keberadaanku dan sekarang kapan lagi aku akan melakukannya untuk keluarga aku sendiri 31 lalu ia berkata apa yang harus aku berikan kepadamu dan Yaakub menjawab engkau tidak perlu memberikan apapun kepadaku asal engkau melakukan hal ini bagiku aku mau kembali menggembalakan kawanan dombamu dan menjaganya 32 hari ini aku akan lewat diantara seluruh kawanan dombamu untuk menyisikan dari sana setiap kambing domba yang coreng coreng dan yang berbintik bintik setiap domba yang berwarna hitam diantara domba domba dan setiap kambing yang berbintik bintik dan yang coreng coreng diantara kambing kambing betina itulah yang akan menjadi upah kerjaku 33 maka kebenaranku ini akan terbukti di kemudian hari ketika engkau datang memeriksa upaku setiap yang tidak coreng coreng dan berbintik bintik diantara kambing kambing betina dan yang tidak berwarna gelap diantara domba domba anggaplah dicuri olehku 38 dan Laban berkata baiklah biarlah hal itu terjadi seperti perkataanmu 35 dan pada hari itu Laban memisahkan kambing kambing jantan yang belang dan yang berbintik bintik dan semua kambing betina yang coreng dan yang berbintik bintik semua yang ada putih pada badannya dan semua yang berwarna gelap diantara domba domba maka ia menyerahkannya kepada anak-anaknya untuk dijaga 36 dan Laban menentukan jarak tiga hari perjalanan antara dirinya dan Yaakuf dan Yaakuf tetap mengembalakan kawanan domba Laban yang ditinggalkan itu 37 lalu Yaakuf mengambil dahan segar pohon cemara dan pohon badam dan pohon ermon dan ia mengupas belang-belang putih padanya dengan membiarkan kelihatan putihnya pada dahan-dahan itu 38 lalu ia meletakkan dahan-dahan yang telah dikupasnya itu di depan kawanan domba dekat palungan-palungan di penampungan-penampungan air tempat kawanan domba itu datang untuk minum dan mereka biasa berkelamin pada saat mereka datang untuk minum 39 ketika kawanan domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu maka kawanan domba itu beranak belang-belang coreng-coreng dan berbintik-bintik 40 maka Yaakuf memisahkan domba-domba itu dan ia menghadapkan kawanan domba itu ke arah yang belang-belang dan semua yang berwarna gelap diantara kawanan domba laban lalu ia memperoleh kumpulan-kumpulan baginya sendiri secara terpisah dan tidak ditempatkan pada kawanan domba laban 41 pada setiap kali kawanan domba yang kuat akan berkelamin maka Yaakuf menaruh dahan-dahan itu di depan mata kawanan domba itu di dalam palungan agar mereka berkelamin di antara dahan-dahan itu 42 namun apabila datang kawanan domba yang lemah ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya maka yang lemah-lemah menjadi milik laban dan yang kuat-kuat milik Yaakuf 43 dan orang itu menjadi sangat kaya dan banyak kawanan domba hamba perempuan hamba lelaki unta-unta dan keledai-keledai jantan menjadi miliknya kalau saya perhatikan apa yang dilakukan oleh Yaakuf kalau dipikir di dalam dunia masa kini tahu tentang ilmu pengetahuan masuk akal tidak sesuai dengan sesuai dengan ilmu pengetahuan saya bisa lihat kita tahu sekarang ada yang namanya genetika Yaakuf saat itu tidak ada laboratorium tetapi dia melakukan sesuatu yang unik saudara sangat-sangat unik kalau ini hanya dinilai di dalam alam siang hari ini genetika mana mungkin itu bisa terjadi tetapi Yaakuf punya kekuatan lain Yaakuf punya kekuatan lain ya inilah yang sebetulnya yang dia cari kekuatan inilah yang dia cari dia punya kemampuan ini ya dan memang melalui proses hidupnya dia masih melalui up and down up and down tetapi disinilah kekuatan inilah yang muncul dan inilah yang sebetulnya saudara yang terjadi kita akan lihat nanti saya akan kasih tahu yang ini saudara bahwa Elohim Yahweh itu menciptakan sistem sistem Elohim Yahweh dan ini tercetus di dalam Matius 545 yang kita sudah baca tadi bahwa Elohim Yahweh menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat orang yang baik dan juga Yahweh Elohim menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar jadi ada sistem yang Elohim Yahweh berikan walaupun kita ada di dunia yang jatuh posisinya itu bukan seperti saat Taman Eden saudara tapi sistem ini sudah ada dan memang Bapak Yahweh ciptakan untuk manusia entah orang itu percaya Yahweh di dalam Yeshua atau menolak tetap dia bisa dapat akses ke dalam sistemnya Elohim Yahweh ini ya karena sudah tertulis matahari bukan cuma untuk orang jahat orang baik pun juga dapat begitu pula sebaliknya matahari bukan cuma untuk orang baik saja untuk orang jahat juga mereka juga dapat inilah sistem dan semua manusia itu bisa mengaksesnya tidak tidak peduli warna kulitnya apa mau merah mau kuning mau hitam mau putih mau coklat mau sawo mau apa albino tidak peduli saudara semuanya bisa akses ya semuanya bisa mengakses sistemnya Elohim ada yang percaya Elohim Yahweh juga bisa akses ada yang menolak menghujat menghujat juga tetap bisa mengakses gitu semuanya bisa nah poinnya adalah ingat kenyataannya bahwa ada hacker diantara sistem Elohim dengan manusia ada hacker ya tapi tetap manusia bisa masuk dalam sistemnya Elohim dia gak harus percaya Bapak Yahweh tapi ingat ada cover hacker saya bisa lihat ada tudung hacker ya ada payung hacker untuk mencapai sistem Elohim ini ya orang belajar dengan tekun kemudian bekerja dia dapat duit saudara gak perlu ngandalin Bapak Yahweh ya dapat kok dengan ketekunannya dengan kesungguhan kegigihannya menghadapi dunia ini ya dengan belajar ya dengan ketekunan ya ada istilah dengan menggunakan banting banting tulang eh tulang kok dibanting banting ya tapi itu hanya istilah tapi tetap sistemnya Elohim itu bisa berjalanan orang itu bisa sukses orang itu bisa mendapatkan akses kesehatan saya bisa lihat bisa dapat salah satu contohnya dikasih tahu ya kalau dia kena misalnya saja ya penyakit yang umum adalah darah tinggi misalnya seperti itu ya bagaimana dia bisa reduce ya makanannya dijaga jenis-jenis makanannya dijaga misalnya seperti itu itu akses ke sistemnya Elohim ya kemudian juga dibantu dengan makanan yang sehat dan sebagainya ya suplemen yang mencukupi dan sebagainya bisa pulih bisa saya bisa lihat tanpa harus percaya Bapak Yahweh juga bisa banyak yang dapat seperti itu tidak harus mengakui bahwa ini adalah sistemnya Elohim Yahweh begitu tidak tidak harus buat mereka kan tetap mereka percaya akan ilah-ilahnya mereka tapi mereka bisa akses tapi tetap mereka ada di bawah tudung hacker ada juga yang terpingin cepat pakai dukun untuk mencapai sistem Elohim yang lebih cepat tanpa buang waktu tapi bayar harganya jangan lupa bayar harganya apa nyawanya sendiri inilah yang terjadi di dunia kita sekarang ini dalam dunia kita sekarang ini sistemnya kalau kita lihat apa yang dikejar dan diperjuangkan oleh Yaakob apa yang dikejar dari sejak masa kandungannya sejak dia dilahirkan memegang tumit saudara kembarnya sampai dia mendapatkan hak kesulungannya dan sampai dia mendapatkan berkatnya apa yang dia kejar yang dia kejar adalah sistem berkat Elohim Yahweh itu yang dia kejar yaitu dia bisa mengakses ke sistemnya Elohim tapi dengan backup yang kuat yaitu batu karang Yeshua batu karang yang benar saya bisa lihat bukan pasir tapi batu karang dia bisa mengakses sistemnya Elohim dengan backup Elohim Yahweh ini yang diperjuangkan ini yang diperjuangkan oleh Yaakob dengan amat sangat ya betul-betul terfokuskan hidupnya dan dia dapat ini ini yang diambil oleh Yaakob sehingga saat peristiwa yang tadi kita baca itu bagi sains itu tidak mungkin bagaimana mungkin kalau kita sudah tahu soal genetika kok bisa berubah-ubah yang belang-belang coreng-coreng nanti menghasilkan ini yang yang putih bisa menghasilkan ini ya saudara bisa baca sendiri tapi yang bekerjas di peristiwa itu bukan soal genetika saudara tapi Bapak Yahweh berkatnya yang ada di atas kehidupan daripada Yaakob dan Yaakob mendapatkan benefit daripada sistem berkat Elohim Yahweh ada benefit benefit apa yaitu Yohanes 10 ayat 10 ini benefit nya silahkan betrano Yohanes 10 ayat 10 pencuri datang hanya untuk mencuri membunuh dan membinasakan aku Yeshua datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan ya bisa lihat dari ayat ini Yeshua datang supaya mereka memiliki hidup itu yang pertama supaya dapat hidup dulu kemudian setelah itu baru diberi perlengkapan selama mengiring sampai rapture atau sampai enggak tahu kalau saat itu kan masih banyak yang mati tapi dikasih kelimpahan dikasih perlengkapan ya dengan melalui backup Elohim Yahweh dan untuk mencapai ini harus ada fondasinya fondasinya sebetulnya sudah diberikan oleh Yeshua di dalam Matthew 16 ayat 19 silahkan beraturan Matthew 16 ayat 19 dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan Syamayim dan apapun yang kau ikat di bumi akan terjadi seperti yang terikat di Syamayim dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terjadi seperti yang terlepas di Syamayim jadi kita bisa lihat dua sistem ini berhubungan satu sama lain dan Yeshua mengatakan kepadamu diberikan kunci-kunci kuncinya bukan satu banyak kuncinya banyak kuncinya nah tugasnya manusia-manusia Elohim adalah menerima kunci dan sanggup membuka dengan kunci-kunci itu kepadamu telah diberikan kunci-kunci itu problem terbesar adalah saat menerima kunci tidak mengerti ini kuncinya bagaimana cara makanya karena itu sebelum menerima kunci ada yang wajib dilakukan yang dilakukan adalah Matius 6 ayat 33 silahkan berhubungan Matius 6 33 tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya terima kasih ayat ini pernah dilakukan oleh Yaakob dia cari terlebih dahulu dia persiapkan dia jadi yang sulung terlebih dahulu tapi sebelumnya dia persiapkan banyak hal dia tinggal di kemah ya dia menerima semua kisah dari Afraham dia menerima semua kisah dari Yisak dan Ripkah ya dia tinggal di kemah dia mencari kebenarannya dan mendapatkan kesempatan menjadi yang sulung dan kemudian dia harus menerima kuncinya yaitu berkat itu carilah terlebih dahulu karena banyak orang yang dapat kunci nggak ngerti cara pakainya apa yang terjadi terbuang dengan sia-sia ya nah siapakah pelaksana sistem kosmos nah ini salah satu dari kunci-kunci itu ya pelaksana sistem kosmos ini salah satunya siapa pelaksana sistem kosmos menurut saudara siapa Ruah Yahweh pak Ruah Yahweh ada lagi para malekat malekat yang setia kepada para malekat 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 yang mana dulu yang setia pak yang setia yang setia ya ya kita terima kasih untuk jawabannya ya jadi ingat kita ini di fase yang kedua di fase kedua ini ya sebelum kedatangan Yeshua Hamasya yang kedua itu masih ada hacker jadi siapakah pelaksana sistem kosmos fase sekarang ini adalah dua sisi ya yang melaksanakan yaitu malekat malekat yang jatuh roh-roh yang jatuh dan juga malekat malekat Yahweh yang ada di sekitar kita itu pelaksananya itu-itu seorang bisa paham ingat loh bahwa kita ini belum berada di kerajaan seribu tahun kita ini masih expand tadi kan dikatakan bahwa the kingdom of Yahweh expanding ya melebar terus karena itu ada pertempuran ada dua sisi inilah pelaksananya kalau seorang gak percaya lihat tetangga saudara pasang apa itu namanya yang bau-bauan itu apa dupa ya kan untuk manggil setan untuk pelaris siapa yang melaksanakan gak mungkin malekat Yahweh betul kan yang mereka percayai dan mereka arahkan ya kan ya itu ya setan-setan yang malekat-malekat yang jatuh itu yang setan-setan itu mereka bakar kemenyan dan sebagainya mereka kasih sesajen mereka kasih bakpau mereka kasih macem-macem tempe goreng lah atau apa di depan foto-fotonya itu ya kan apakah mereka menyembah Yahweh ya tidak pelaksana sistem kosmos sekarang adalah ada dua sisi ada setan malekat-malekat yang jatuh dan ada malekat-malekat yang setia kepada Bapak Yahweh ya nah baca di dalam Ibrani 1 13-14 silahkan berterima Ibrani 1 13 dia tidak pernah berkata kepada satu pun dari antara para malekat duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu 14 bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani yang diutus untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan ya berarti perhatikan ayat 14 mereka itu adalah roh-roh yang melayani yang diutus untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan karena itu saat kita doa tumpangin tangan untuk nama-nama di dalam kertas sodara di dalam handphone sodara di laptop sodara di catatan sodara kita mengaktifkan malekat-malekat yang setia kepada Bapak Yahweh devisi keselamatan kan ada banyak devisi ya kan ada devisi penjagaan ada devisi kesembuhan ya ada grup ya yang menolong supaya tidak ada serangan dari gendam santet dan sebagainya itu kan devisinya beda-beda sodara ya kita secara spesifik ada malekat-malekat yang dikhususkan untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan karena kita mendapat anugerah pemahaman ya kita minta tolong ya di dalam nama Yeshua Hamasyah untuk mereka bergerak sodara bisa lihat mereka bergerak jadi yang bergerak itu malekat-malekat Yahweh ya yang yang bagian bagian kita ya yang setia kepada Bapak Yahweh bergeraknya melalui apa melalui perintah ya melalui perintah siapa yang merintah di sodara dan saya begitu mereka nanti akan mendapatkan reward nya dapet mereka akan dapet reward nya serap ingat ada satu ayat yang menuliskan bahwa kita ini akan menghakimi malekat-malekat saya gak catat nih siapa yang mungkin bisa menemukannya bisa menolong saya kita akan menghakimi malekat-malekat bukan berarti malekat ini dihakimi kamu salahnya ini atau apa itu sudah jatuh tidak akan tetapi pembagian daripada reward buat malekat-malekat mungkin kalau ada yang bisa dapat ayatnya kita akan menghakimi malekat-malekat 1 korintus 6 ayat 3 1 korintus 6 ayat 3 tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malekat saya bisa lihat apalagi terkara hidup sehari-hari seharusnya saudara dapat menyelesaikannya dengan mudah karena satu kali nanti kita akan menghakimi kita akan memberikan pergian daripada apa yang saudara sudah perintahkan kepada mereka ini reward-mu karena kamu melakukan seperti yang saya perintahkan berdasarkan tuntunan ruah Yahweh Elohim begitu saudara saya bisa lihat ya jadi roh-roh itu adalah roh-roh yang melayani malekat-malekat Elohim Bapak Yahweh yang ada di sekitar kita ada tertulis juga Yeshua pernah mengatakan kamu jangan macam-macam loh dengan anak kecil karena ada malekat Yahweh yang selalu memandang Elohim itu ayatnya dimana itu juga ada tapi saya gak cantum itu juga tertulis di sekitar kita ini ada aktivitas malekat-malekat Yahweh kisah Rasul 10 ayat 3 sampai 4 coba bisa dibaca terima kasih so kisah kisah para Rasul 10 ayat 3 kira-kira jam 3 petang dalam suatu penglihatan ia melihat malekat Elohim datang kepadanya dan berkata Cornelius 4 ketika ia memandang malekat itu dengan takut ia berkata ada apa Tuhan malekat itu berkata kepadanya semua doamu dan sedekamu telah naik sebagai suatu pengingat bagi Elohim ya terima kasih saya bisa lihat dari peristiwa Cornelius yang berinteraksi siap ruayah Elohim gak tertulis yang berinteraksi adalah malekat saya bisa lihat dan malekat ini dikasih mesej dari Syamayim jadi dari Syamayim itu kirim WA pergi ke malekat ya kalau sekarang WA atau telegram atau email begitu ya kemudian malekatnya baca lihat oh iya disampaikan kepada ke Cornelius semua doamu dan sedekahmu telah naik saya bisa lihat naik dulu ada waktunya sebagai suatu pengingat bagi Elohim mengingatkan Elohim dan kemudian malekat itu menyuruh si Cornelius untuk kirim orang panggil kepa begitu saya bisa lihat cara kerjanya ya cara kerjanya kemudian lukas 7 ayat 7 sampai 8 silahkan berhenti lukas 7 ayat 7 karena itu aku pun menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu tetapi katakanlah saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh 8 sebab aku juga seorang bawahan dan ada juga di bawaku prajurit-prajurit jika aku berkata kepada prajurit yang satu pergi maka ia akan pergi dan kepada yang lain datang maka ia akan datang dan kepada hambaku kerjakan ini maka ia akan mengerjakannya ya terima kasih saya bisa lihat iman daripada centurion ini perwira ini dia datang kepada Yeshua dan berkata Yeshua berkata aku mau ke rumahmu orang yang berkata oh aku tidak layak ucapkan satu kata saja katakan sepatah kata saja itu hambaku pasti sembuh karena dia tahu sistem saya bisa lihat dan dia tunjukkan disini sistemnya lihat aku ini punya bawahan dan aku juga bawahan ada yang lebih tinggi dari aku dan di bawahku juga ada prajurit-prajurit kalau aku bilang eh pergi pergi ya lu ini masih bungkus datang masih bungkus ya saudara ada pelaksananya saudara jadi dia minta tolong sama Yeshua gak usah repot-repot kamu gak usah ke rumah aku ya kan ucapkan satu patah kata saja dan dia akan sembuh Yeshua kalau saya baca selanjutnya ini iman seperti ini gak ada di Israel gitu loh dan kemudian Yeshua mengucapkan satu patah kata dan akhirnya sembuh siapa yang melakukan kesembuhan malaikat Elohim Yahweh bagian divisi penyembuhan sembuh saudara kisah rasul 19 ayat 12 silahkan kisah rasul 19 ayat 12 sehingga sapu tangan penyeka kulitnya saja ketika dibawa kepada orang-orang yang sakit maka semua penyakit meninggalkan mereka dan roh-roh jahat pun keluar dari mereka iya terima kasih saya bisa lihat menggunakan elemen ya menggunakan elemen saat ini dikisahkan elemen yang dipakai adalah sapu tangan secari sopekan kain ya dan Rabi Saul Rasul Paul tidak sempat ke daerah itu orang-orang yang ada yang ada di situ dia hanya minta saja ya ambil dan kemudian dibawa kepada orang-orang yang sakit sembuh roh-roh jahat takut sama sapu tangan apakah roh-roh jahat takut sama sapu tangan tidak ya tidak saudara roh-roh jahatnya emang gak peduli dengan sapu tangan tetapi ada kuasa yang mem-backup sapu tangan itu saya bisa lihat siapa yang mem-backup tidak lain adalah malaikat-malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh saya bisa lihat ya cara kerjanya ini dunia malaikat ini dunia sistem Elohim Yahweh malaikat-malaikat itu bergerak termasuk ini dia ya kisah Rasul 12 21 23 silahkan bergerak kisah Rasul 12 ayat 21 dan pada hari yang tertentu sambil mengenakan pakaian kerajaan dan duduk di atas kursi pengadilan Herodes menyampaikan pidato kepada mereka 22 dan rakyat terus mengelung-elungkan ini suara Elohim dan bukan dari manusia 23 namun seketika itu juga seorang malaikat Yahweh menamparnya karena dia tidak memberikan kemuliaan kepada Elohim dan dia mengembuskan nafas sehingga menjadi mayat yang dimakan cacing-cacing iya saya bisa lihat apa yang ditimpa apa yang menimpa Herodes tidak kelihatan malaikat kalau kelihatan malaikat dia tidak berani ngomong ini suara Elohim bukan suara manusia tidak berani saudara tidak kelihatan malaikat saya bisa lihat tidak kelihatan malaikatnya tapi alam sistemnya Elohim Yahweh itu tidak terlepas dari dia di sekitar dia dia ngomong salah ditampar sama malaikat Yahweh mati ini agak sedikit terjemahnya agak sedikit membingungkan dia mengembuskan nafas sehingga menjadi mayat dan dimakan cacing ya memang kalau mayat memang dimakan cacing kalau mayat dimakan cacing ya bukan jadi mayat itu namanya bukan ini sebetulnya harusnya ya kalau saya dari IMB mengatakan ia mengembuskan nafas dan mati dimakan cacing jadi belum mati jadi saat ditampar itu gak langsung mati lumpuh dulu lumpuh dagingnya membusu dimakan cacing teriak-teriak kesakitan karena dimakan cacing baru mati itu maksudnya begitu kalau mati dimakan cacing normal semua seperti itu sudah mati dulu tidak tapi matinya gara-gara dimakan cacing mengerikan saudara ya kekuatan sistemnya Elohim Yahweh itu terus berlaku ya terus berlaku ini disini sangat jelas sekali tidak dikatakan bahwa Elohim Yahweh berfira matilah engkau dan tiba-tiba jantungnya berhenti dan mati tidak saudara betul kan tapi jelas dikatakan bahwa dia ditampar ya malekat Yahweh berarti ada malekat-malekat yang bergerak malekat-malekat Yahweh di sekitar daerah wilayah rumah dimanapun itu bergerak kita bisa lihat nah bedanya fase 1 dan fase 2 apa bedanya adalah kita langsung saja fase 2 kita akan lihat perbedaannya di fase kedua ini ya inilah pertempurannya Efesus 6 12 13 silahkan berhenti Efesus 6 ayat 12 sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging melainkan melawan penguasa-penguasa melawan otoritas-otoritas melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini melawan roro jahat di udara 13 sebab itu gunakanlah seluruh perselengkapan senjata Elohim supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatunya di fase kedua ini karena kingdom of Yahweh yang expanding itu jadi manusia-manusia Elohim harus menggunakan selengkap senjata Elohim untuk apa melawan hacker melawan roh-roh jahat melawan setan-setan yang yang mau mencoba menerobos mengganggu lewat kendam kirim dukun lewat santet ngirim santet dan sebagainya ya pelet atau apapun ya yang mau merugikan roh-roh yang mengeluarkan kutukan-kutukan perang menggunakan seluruh senjata Elohim ya karena senjata kita lengkap sekarang kalau fase pertama gak ada senjata gak ada senjata fase kita sekarang fase kedua kita ada senjata senjatanya apa apa yang kita dapatkan yang pertama ada ruah Yahweh Elohim dwelling dalam hidup saudara dan saya Anda bisa lihat ruah Yahweh Elohim itu tinggal dalam manusia manusia Elohim saudara dan saya ingat Yahweh itu ehad ruah Yahweh Elohim itu sudah dikatakan oleh Yeshua kan aku akan minta kepada bapak penolong yang lain dan dia akan menyerpai kamu sampai kesudahan zaman dia akan tinggal di dalam kamu sampai selama-lamanya jadi ruah Yahweh Elohim itu tidak di syamayim tapi kita harus ingat lah si syamayim siapa? Elohim Yahweh kita harus tahu itu ekat saya bisa lihat ruah Yahweh Elohim itu tinggal dalam saudara dan saya kenapa bisa tinggal? karena kita menerima Yeshua Hamasyah di pasuk hidup kita dengan darah Yeshua Hamasyah karena itu ruah Yahweh Elohim tinggal saudara bisa ikutin pengajaran mengenai ruah Yahweh Elohim dan ruah Yahweh Elohim 7.000 saya bisa lihat jadi dalam hidup kita tidak kosong ada ruah Yahweh Elohim nah ruah Yahweh Elohim itu akan menuntun kepada seluruh kebenaran ya kasih tahu sama saudara dan saya ini yang benar disini ini yang salah disini kasih tahu saudara yang putusin saudara dan saya yang harus putusin langkah apa yang harus diambil dia akan mengingatkan dia akan memberikan memberitahukan kebenaran dia adalah roh kebenaran dia tinggal jadi ruah Yahweh Elohim itu tidak disamain saudara ya dia ehat dan dia ada di dalam hidup saudara dan saya ya ini ini prinsip yang harus saudara pahami ya bukannya hidup kita kosongan tidak ada ruah Yahweh Elohim karena ruah Yahweh Elohim ada disamain ruah Yahweh Elohim itu ada di mana-mana kalau saya bilang ya ada di mana-mana Dawid pun Dawid pun mengatakan kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu naik ke Syamaim di sana mau turun ke bagian bumi yang paling dalam di sana juga ruah Yahweh Elohim di mana-mana saudara ya jadi kita harus paham dalam hal itu ada ruah Yahweh Elohim yang akan menuntun saudara dan saya kemudian ada otoritas Yeshua Lukas 10 ayat 19 silahkan Pak Tren Lukas 10 ayat 19 sesungguhnya aku Yeshua memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalah jengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kamu amin haleluya ayat ini pegang baik-baik saudara ingat loh perkataan ini Yeshua ini Yeshua belum mati loh belum mati di kayu salib belum bangkit pada hari yang ketiga tapi Yeshua sudah mengatakan ini aku beri kuasa sama kamu untuk menginjak ular ini bukan ular kobra bukan ular ular belang atau kalah jengking tidak tetapi ini representasi ya gambaran daripada roh-roh jahat dari segala tingkatan dan segala jenis ya aku beri kuasa kepadamu ya untuk menginjak kuasa atas segala kekuatan musuh ya dan tidak ada satu pun yang dapat mencelakakan kamu mencelakakan kamu tidak ada asal jangan buka celah loh ya tidak ada yang dapat mencelakakan saudara ini janji Yeshua ingat kita dengan Elohim Yahweh itu ada kesepakatan urus tau kesepakatan Elohim Yahweh memberikan janjinya saudara dan saya sepakat sepakatnya apa ya kita gak boleh buka celah kalian bisa lihat jangan buka celah buka celah ditropos ya ditropos jadi hati-hati jadi kita harus paham yang ketiga ada darah Yeshua wahyu 12 ayat 11 silahkan mereka telah mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka dan mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai mati ya terima kasih ada darah Yeshua pakai darah Yeshua untuk mengalahkannya mengalahkan setan setan mengalahkan roh-roh jahat menghancurkan kekuatan-kekuatan menghancurkan kutuk-kutuk nenek moyang menghancurkan kutuk-kutuk ya segala jenis kutuk dihancurkan tapi ingat saudara juga harus ambil bagian yaitu apa ya yang di matius tadi cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya perlengkapi dengan pengertian daftar Elohim ya perang harus ada pelurunya ada senjatanya ada pelurunya jadi di fase kedua ini betul-betul diperlengkapi dengan luar biasa luar biasa karena cintanya Bapak Yahweh supaya saudara dan saya semua ya dapat hidup dan hidup di dalam rencana kelimpahan daripada Bapak Yahweh yang luar biasa yang dasyat sampai masuk terangkat dalam rapture jadi inilah pilihan yang benar yaitu mengakses sistem Elohim dengan berkat yang benar yaitu Elohim Yahweh ya jadi tidak kena hack sudah tidak kena hacker para hacker ini ya tidak kena hack ya puji Bapak Yahweh dan setelah lagi kita tidak lama lagi kita akan masuk di dalam pengenapan 6.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa akan tetapi puji Bapak Yahweh kita diberi pengertian yang luar biasa yaitu mengenai rapture yang akan terjadi terlebih dahulu kita tidak masuk dalam masakan tingkah masyia persiapkan hidup saudara siapa yang belum masuk dalam pintu yang benar ya jalan yang benar segera masuk pintu keselamatan yaitu melalui Yot Shin waw ayin bacanya Yeshua karena siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan segera masuk di dalam baptisan di dalam nama Yahweh dalam nama Yeshua dan di dalam ruah Yahweh Elohim ya karena dikatakan tadi kan di atas siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan baptisnya masih benar namanya kan harus benar yaitu nama Yahweh nama Yeshua dan di dalam ruah Yahweh Elohim belajar dawar Elohim penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim sampai terangkat di dalam rapture mengenakan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Yeshua dan tinggal bersama-sama Yeshua sampai selamat selamat amin amin haleluya saudara Bapak Yosef terima kasih Bapak Yeset dalam doa kita akan worship dan setelah itu akan ada sesi kesaksian kecil dan tanya jawab terima kasih Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamasyah biar kebenaran dawar Elohim berakar bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami terus boleh kami meningkat dari kemuliaan menuju kemuliaan senantiasa dipersiapkan beri kami pimpinanmu Ruah Yahweh Elohim yang akan menuntun kami ke seluruh kebenaran kami mau penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim berkati manusia-manusia Elohim yang telah bergabung baik di Zoom Meeting di live chat di Youtube di manapun mereka berada dan yang akan mendengar kebenaran dawar Elohim ini memberkati dengan berkat keselamatan dipersiapkan terus masuk tetap menjadi lima gadis yang bijaksana masuk pesta kawinan aduh menjadi mempelai-mempelai Yeshuah Hamasiyah terima kasih Aba Yahweh kesanugerahmu kita akan angkatkan kita bersama-sama Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh di dalam kita semua terangkat di dalam peristiwa rapture mengenakan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Yeshuah Hamasiyah di awan-awan menjadi mempelai-mempelai Yeshuah Hamasiyah dan tinggal bersama Yeshuah Hamasiyah sampai selama-lamanya di dalam nama Yeshuah Hamasiyah yang bersihakatakan Amen 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 Haleluya Bapak Yahweh memberkati dan setia selalu selamanya Yeshuah dikiraku hanya Bapak